Well dang Hey Slipper selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih Dari film yang berjudul Extinct Film ini menceritakan sebuah makhluk langka yang tiba-tiba pergi ke dunia masa depan Dan menemukan sesuatu yang membuat kawanan mereka di masa lalu telah punah So yang penasaran langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan cemilanya dan selamat menonton Diperlihatkan seorang penjelajah bernama Charles Darwin Sedang mengamati seekor burung yang langka Tayangnya burung itu terbang ke suatu tempat hingga menabrak bukit Lalu terjatuh di tempat koloni kura-kura yang tertidur Karena mengganggu burung itu diusir Hingga bertemu dengan dua hewan flammels Yang bentuknya seperti donat Flammels itu bernama Ed dan juga Op Mereka kakak adik Lalu menuju kawanannya yang sedang mempersiapkan festival bunga sambil diawasi oleh Mali Herannya Ed dan juga Op justru membawa bunga yang aneh Membuat Mali marah lalu mengusir mereka Padahal festival ini sudah dinantikan oleh Ed agar terpilih sebagai barisan terakhir festival yang memakai mahkota bunga Meskipun begitu masih ada kesempatan Jadi meminta Op tidak mengacaukannya Karena dari kejadian sebelumnya Op selalu membuat Ed dalam kesusahan Ia menurut Op hidup ada susah dan juga senang Sementara itu Mali mempersilahkan ketua famels bernama Jepsen Untuk membuka festivalnya Sekaligus menjelaskan bunga yang sudah terkumpul dijadikan patung bunga Lalu diarah ke puncak gunung dan mengadakan pesta di sana Tiba-tiba sebuah pohon tumbang Yang ternyata itu ulahnya Ed dan juga Op Jadi mereka dihukum nih mengusir kepiting di pantai Dimana Op menyapa Welly si Paus Raksasa Karena sudah lama tidak bertemu Op memanggilnya ke pantai Yang justru membawa bencana Disitu Welly merusak persiapan festival bunga Ditambah Ed dan juga Op yang ketahuan memanggilnya Dengan tegasnya Jepsen melarang mereka nih ikut festival Sekaligus menghukum mereka di batu pengasingan Meskipun begitu Op memiliki ide nih Supaya Jepsen dan lainnya memaafkan mereka berdua Yaitu membawakan bunga-bunga cantik yang ada di tebing Dimana Op menemukan bunga yang sangat indah di bawah tebing Jadi meminta tolong pada Ed memegang tali Supaya Op bisa ke bawah Bersamaan Ed melihat kapal dari kejauhan Membuatnya tidak fokus Hingga Ed melepas talinya Lalu bersama Op terhisap bunga yang ternyata sebuah portal Membawa mereka yang tiba-tiba sudah berada di rumah manusia Dimana ada seorang nenek yang penglihatannya kurang Dan juga memiliki sekor anjing bernama Clarence Yang saat menggonggong membuat Ed dan juga Op lari ketakutan Hingga tiba di pusat kota Dia membuat mereka takjub nih Apalagi Op penasaran dengan apel yang ada di atas skuter Apasnya skuter itu jalan Jadi Ed mengejarnya Syukurnya mereka dipertemukan kembali Tiba-tiba ada bocil yang menangkap mereka Sebelum dibawa pergi datanglah Clarence mengusir si bocil Setelah itu berkenalan nih Namun Ed dan juga Op teralikan dengan donat yang bentuknya serupa seperti mereka Mereka sangat shock apalagi Clarence juga memakannya Yang ternyata setelah dicoba Ed dan juga Op duka dengan donat Kemudian Clarence mengajak mereka ke museum Untuk melihat fosil serta replika hewan Salah satunya Flammel yang dipajang karena sudah punah Disini Ed dan juga Op tidak mengerti hatinya punah Jadi Clarence menayangkan video Charles Darwin Yang menjelajah pulau Galapagos Dia melihat dari kejauhan gunung apinya meletus dan menyisakan pulau kecil Dimana Charles menemukan tulang melulang Flammel Lalu menyatakan Flammel sepunah akibat gunung meletus Padahal Ed, Op serta kawanan Flammel lainnya baik-baik saja Yang ternyata Ed dan juga Op ini berada di masa depan Lalu orang yang menemukan bunga portal adalah Dr. Chang Yang entah kemana Meskipun begitu Clarence mengajak Ed dan juga Op ke terminal waktu Karena terdapat bunga portal yang masing-masing terhubung sekaligus sesuai dengan waktunya Jadi Clarence mencari bunga sebelum pulau Galapagos meledak Supaya Ed dan juga Op bisa memperingati teman-teman mereka Yang sialnya Op menjatuhkan bunga portal dari tempatnya Ditambah Ed tidak sengaja membuka banyak portal Sehingga tercipta badai lalu menarik Clarence ke kutub utara Dimana dia dijadikan anjing untuk menarik kereta luncur Sedangkan Ed dan juga Top masih di terminal portal Dimana ada burung dodo bernama Doty Arimau Tasmania bernama Bernie Gelada Meridian Alma dan Host Dinosaurus kecil Mereka adalah hewan punah yang diselamatkan oleh Dr. Chang Lalu diberi tempat tinggal di terminal waktu Walaupun tidak bisa kemana-mana Yang mana hidup mereka di luar sana lebih membahayakan Seperti ada wabah, virus, perang dan lain sebagainya Mereka pun lebih nyaman tinggal disini Tiba-tiba Doty menyadari Clarence tidak ada Disitu Ed dan juga Op menjelaskan apa yang terjadi Bukannya marah Doty dan lainnya tertawa Karena keberadaan Clarence tidak jelas Meskipun begitu Op akan mencari Clarence dengan mencoba bunga portal satu persatu Yang juga ditemani Ed mendatangi zaman batu Karena tidak menemukan Clarence mereka keluar Lalu mencoba bunga lainnya nih Bersamaan Doty menempatkan bunga portalnya sesuai tempat Membuat Host penasaran tempat apa yang dikunjungi Ed dan juga Op Karena dia sudah merasa jenuh terkurung disini Untungnya Bernie mencairkan suasana dengan sulap memakai dua bunga waktu Contohnya menghilangkan sebuah benda lalu muncul kembali Di sisi lain Clarence meminta dibukakan kalung rantainya sama dua anjing Tapi gigitan mereka tidak kuat menghancurkan rantainya Di saat yang sama Ed dan juga Op masuk ke portal tembok Cina Dimana sedang mengadakan pesta kembang api Atau bagi Ed itu adalah bunga-bunga angkasa Membuat mereka bahagia Syukurnya Op juga sadar diri pembuat onar Meskipun begitu dia mau berubah nih Dan bertindak sesuai rencana bersama Ed Sial yang mereka terkena kembang api Hingga keluar ke terminal waktu sambil membawa sekotak petasan Kemudian Ed dan juga Op memutuskan bersama benih portal selanjutnya Yang ternyata membawa mereka ke tempat Clarence Syukurnya dia masih menyimpan bunga ke pulau Galapagos Namun karena rantainya kuat Op tiba-tiba pergi dari situ Meninggalkan Ed yang berusaha melepas rantainya Clarence Tak berapa lama Op kembali bersama Host Tujuannya untuk menggigit rantai yang mengikat Clarence Membuat para anjing marah Lalu mengejar Ed dan juga lainnya Untungnya Clarence berhasil kembali ke terminal waktu Disusul Host yang digigit anjing Membuat Ed marah pada Op sudah membahayakan mereka Apalagi rencana bertindak sesuai rencana bersama adalah omong kosong Puncaknya Ed merasa lebih baik jika dihidupnya tanpa Op Meskipun begitu Op akan tetap pergi nih ke Galapagos Meski seorang diri Karena harus memberitahu Flammel disana Sekaligus Op juga membawa koper Yang sayangnya Jepsen dan Mali tidak suka dengan kedatangannya Namun Op membuat pernyataan Dia baru saja kembali dari masa depan Dimana seluruh Flammels tewas atau punah Membuat Flammels lainnya panik Sedangkan Jepsen menyebut Op omong kosong Untungnya Op membawa koper yang berisi alat dari masa depan Salah satunya adalah Donat Sementara itu Doty menegur Ed yang kelewatan memarahi adiknya Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga Tidak seperti hewan yang ada di terminal waktu tanpa keluarga atau saudara Barulah Ed menyadari nih Sesulit apapun di hidupnya selalu ada Op adiknya yang menemani Serta membantunya Kemudian Ed mencari Op Untungnya Host memberi info kalau adiknya pulang ke rumah Jadi Ed pergi menyusulnya Di saat yang sama Op tidak dipercaya rekan-rekannya Untungnya datanglah Clarence yang dikira mau membantu Ternyata dia penyebab Flammels punah Karena meledakan pintu masuk guanya Yang membuat para Flammels terjebak Sedangkan Op berada di luar Tapi Clarence menggemboknya lalu menceritakan kenapa berbuat jahat seperti ini Jadi sewaktu di shelter Clarence satu-satunya hewan yang mengemaskan Namun datanglah Flammels yang terlihat sangat imut Sehingga orang-orang tidak mau mengadopsi Clarence Sukanya Dr. Chang mau mengadopsi Clarence Lalu dibawa ke terminal waktu Untuk menjelajah portal bersama Sekaligus mengukir sejarah Hingga di tahun 1835 Dr. Chang menemukan Flammels Namun yang akan memperkenalkan Flammels pada dunia adalah Charles Darwin Membuat Clarence marah Apalagi Dr. Chang juga menyukainya Jadi Clarence mendorong Dr. Chang masuk ke portal Lalu merusak portalnya supaya Dr. Chang tidak bisa kembali Sedangkan Clarence kembali ke Pulau Galapagos untuk meledakannya Kemudian memastikan ada replika Flammels di museum Dikira misinya selesai Datanglah Ed dan juga Op ke masa depan Meskipun begitu Clarence sudah menggembok Op Sedangkan Ed tidak mungkin datang karena dia pengecut Sementara itu Host menemukan rekaman video Dr. Chang bersama dengan Bernie Sekaligus rencana jelajah selanjutnya ke tahun 1417 Tanggal 20 Juni Hari dimana Dr. Chang menghilang Ternyata penyebabnya adalah Clarence Hebatnya Dotty mengetahui ekspedisi jelajah Dr. Chang selanjutnya Yaitu ke Malaka tahun 1418 Lalu mengirimkan radio memandunya pulang Di sisi lain Ed berhasil menemukan Op bersamaan timer bom Waktunya menandakan 15 menit lagi Yang artinya semua berakhir Namun sebelum itu terjadi Ed mengakui ucapannya tadi salah Selain itu berterima kasih nih Berkat tingkah kacau Op Mereka tidak akan menemukan bunga portal untuk menghentikan kepunahan Mendengar hal itu Op bersemangat menyelamatkan para Flammals Syukurnya ada kepiting melepas gemboknya Op Di saat yang sama Clarence kembali ke terminal waktu Untuk menghancurkan portal Galapagos Namun tidak jadi Karena semua atribut berubah menjadi gambar Flammals Dan benar aja F dan juga Op sedang menyelamatkan teman-temannya Apasnya datanglah Clarence bersama Cyclops Krasasa Untungnya di waktu yang tepat Geng hewan punah menyelamatkan Ed dan juga Op Tapi kekuatan mereka belum cukup menghentikan Cyclops Krasasa Hingga akhirnya mereka akan dihancurkan dengan mobil Anehnya lemparan Cyclops meleset Karena matanya hanya ada satu Jadi kesempatan Ed dan juga lainnya memancing sekaligus menyebar Membuat Cyclops itu marah serta kebingungan Lalu melempari mereka dengan batu yang menutupi gua Sampai menimpa si Cyclops Dan membuka jalan bagi Flammal yang terjebak di gua Tiba-tiba bom waktunya 7 menit lagi Bersamaan Ed dan juga Op melihat kapal Charles Dari kejauhan Mereka pun memiliki ide menyuruh Host Setelah semua Flammal berhasil dievakuasi Giliran Ed dan juga Op menyalakan kembang api Suarinya terdengar sampai ke kapal Charles Dia pun meminta nahkodanya untuk singgah ke Pulau Galapagos Dimana Cyclops bangkit lagi Lalu melahap Ed dan juga Op Mereka saling bergantian untuk ditelan duluan Membuat Cyclopsnya terharu Dan tidak jadi memakan mereka Apalagi bersedia membantu idenya Op Mengambil bunga portal yang ada di tebing Kemudian membawanya ke pantai Namun di tengah jalan datanglah Clarence menghentikan mereka Setelah Ed dan juga Op terjebak di ujung tebing Dimana Ed mengajak Op terjun ke bawah Karena dia melihat trek Bernie yang membawa bunga portal lainnya Bersamaan bom waktunya 4 menit lagi Lalu Ed dan juga Op menyatukan bunga portal dengan bunga waktu Ia membuat pulaunya menghilang Padahal Charles dan juga nahkodanya tinggal sedikit lagi Sampai mereka pun sangat terkejut Di akhir film 200 tahun kemudian Pulau Galapagos muncul kembali Bersamaan penghuninya Flammus yang masih eksis Begitu pula hewan langka lainnya Mereka sangat bahagia nih Apalagi Ed dan juga Doty saling jatuh cinta Di alam masih ada Clarence Yang bersikeras membelenyapkan Flammus Untung yang datanglah majikannya Dr. Chang menghentikan Clarence Kemudian Dr. Chang masuk berita Karena sudah menemukan Flammus Flammusnya sendiri seperti Op berpindah-pindah portal Dari dunia manusia ke pulau Galapagos Dimana para Flammus mempersiapkan festival bunga Sedangkan Ed terkejut nih Melihat telur yang dihasilkan oleh Doty Nah itu tadi alur cerita dari film Extinct Gimana Slipper seru banget kan Melihat makhluk aneh satu ini Dimana mereka berhasil menyelamatkan kawanannya Agar terhindar dari kepunahan Oh iya Slipper Kalian bisa follow nih Instagram kita di At tementidur.ytb Atau At handyalfat So Slipper Itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And Ciao Sampai jumpa di video're事 Sampai jumpa di video're事 Ap advertising